Yo hai kawan, balik lagi bersama dengan ku Agusi yang ada disini, di tanah pembangunan. Yap, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu elemen di game Toram Online, jadi tonton videonya. Yap, jadi di game Toram Online terdapat 6 elemen, antara lain api, tanah, angin, air, gelap, dan cahaya. Ada juga yang tak berelemen, namanya netral. Nah, fungsi dari ke-6 elemen ini adalah sebagai penambah damage sebesar 25% ke monster dan boss yang berelemen. Caranya gimana? Ya, caranya dengan mengikuti pola elemen berikut ini. Api akan menang melawan tanah, tanah akan menang melawan angin, angin akan menang melawan air, dan air akan menang melawan api. Begitu terus seterusnya. Sedangkan elemen gelap dan cahaya adalah elemen yang berlawanan, jadi elemen gelap akan menang melawan elemen cahaya, dan elemen cahaya akan menang melawan elemen gelap. Untuk menguji coba pola tadi, saya akan mengetesnya di monster safaran yang ada di lahan bakar Witeka. Ya, karena rata-rata monster disini adalah monster yang berelemen api. Kenapa saya coba di monster safaran? Ya, karena dia monster yang sabar. Jadi disini saya akan mencoba semua panah elemen saya ke monster safaran yang berelemen api. Dan kalian lihat saja sendiri berapa damage-nya nanti. Dan setelah kita coba tadi, kita bisa lihat dong elemen apa yang damage-nya paling besar, dan pastinya elemen air. Sedangkan elemen-elemen yang lain, damage-nya tak sebesar damage-elemen air. Jadi sudah terbukti dong bahwa air menang melawan api. Dan untuk elemen-elemen yang lain, kalian bisa coba sendiri di monster-monster yang lain. Kalian bisa mendapatkan ke enam elemen ini dengan cara yang pertama, dapat senjata atau baju berelemen dari drop boss dan monster biasa. Yang kedua, dapat dari quest-quest dan event dari NPC tertentu. Yang ketiga, kalian bisa membuat sendiri status elemen di baju atau pesenjata kalian dengan skill blacksmith yang bisa dibeli di perpustakaan. Yang keempat, beli di papan. Oh iya, jika kalian kesulitan dalam mengingat ke enam pola elemen tadi, kalian bisa coba ingat kata ini. Kata, antangin air. Ya ingat, antangin air. Api, tanah, angin, dan air. Ingat, antangin air. Segera beli di toko terdekat. Sedangkan elemen gelap dan cahaya kan elemen yang berlawanan. Pasti kalau gelap, ya lawannya pakai cahaya, dan kalau elemen cahaya, ya lawan pakai gelap. Udah bukan? Ingat, antangin air. Segera beli di toko terdekat. Yaudah, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga paham. Jangan lupa like and share video ini, dan subscribe lah juga menurut anda video ini membantu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax